di arena 24 24 gantangan gaspol gas terus gas 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 berani jangan lupa subscribe channel arena 24 like comment share komanda sih kok yuk dong harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjelang sore hari kita sapa semua pemain kita sapa semua yang juara dan kita sapa juga Neng Anggun jadi Neng Anggun ini hari ini turut meriahkan turut mensukseskan acara gelaran PNN PKN di Bandar Lampung tinggal dimana aku tinggal di Metro usia ya usia berapa usia 22 masih muda ya tugas hari ini apa hari ini kita disini buat jadi ladybirds lah kita dampingin buat yang mau masuk ke sini terus habis itu kita foto sama pemenang kita bawa piala intinya disini kita benar-benar apa ya benar-benar profesional sih ya ya harus profesional jadi ya happy banget untuk hari ini seru banget sih karena rame banget dan dari mana-mana sebetulnya mungkin Neng Anggun ya biasanya ini sering terlibat di event-event jasa ada jasa ya jasa kita turut memberiakan suatu acara misalkan kayak pameran sepeda moto mungkin ada pameran mobil ada event apa bisa kan seperti itu bisa ya kan yang temanya bukan part-time sih full-time cuma satu hari per dua hari itu bisa ya bisa terus gini kan angguni kan sesuai namanya ya parahnya anggun dan cantik dan kita ini kan hari ini berada di lingkungan hobi gimana hampir sebagian besar ini dunianya lelaki ada nggak yang gimana-gimana semangat untuk sejauh ini tuh nggak ada dan emang mereka untuk apa ya nggak ada untuk ya pada umumnya orang nilai bakal kita digoda segala macam itu mungkin itu udah kita disini sebagai ladies bird ya hanya untuk profesional saja dan untuk sampai sekarang sampai acara hampir mau selesai ya itu nggak ada sama sekali untuk laki-laki yang bisa maafnya dibilang kurang ajar segala macam nggak ada mereka turut happy-happy dan benar-benar sama kita asik-asik juga gitu ramah-ramah juga mereka paling-paling gini mungkin ya lelaki tatapannya kan gimana nggak natapkan cantik seksi tuh menghadapi tatapan-tatapan seperti itu bagaimana kalau untuk menghadapinya sih kita cukup gimana ya ya udahlah namanya mata lelaki ya itu kayaknya menjadi hal-hal yang lumrah dan wajar dan terlebih kita disini ya hanya profesional saja yang penting mereka tidak melakukan hal yang lebih segala macam dan sampai sejauh ini mereka nggak sampai untuk kurang ajar gitu nggak ada just for happy-happy saling sapa ramah lumrah ya dan justru menjadi nggak wajar bro ketika nggak ada memandang benuk nggak ketika itu mungkin ya kalau sebatal sweet-sweet senyum-senyum terus menyapa nih cantik banget itu mungkin hal yang biasa kecuali ketika udah apa namanya bodi semi mungkin eh jelek banget atau apa sih mungkin itu nggak boleh ya apalagi kita bersentuhan fisik itu yang sifatnya sedikit mohon maaf mohon maaf ya kadang-kadang banyak sebagian lelaki itu kan ya namanya hidung lah kan lelaki suka nyolek atau gimana jangan sampai jangan sampai hal-hal seperti terjadi ya benar-benar itu juga kita disini juga benar-benar gimana ya juga melihat memang disini orang-orang yang nggak ada untuk kurang ajar ngelek-ngelek itu nggak ada disini orang-orangnya juga ya mereka fokus sama hobinya masing-masing yang lebih fokus sama burungnya daripada kayak ada perempuan lewat gitu kayak udah lihat lho burung aja gitu tapi ada nggak yang sampai ngajak kenalan Oh ya pasti ada cuman untuk sebagai kenal emang sering ikut event atau apa gitu mereka kayak ngajak kenalan dan sebagainya kayak nanti ketika ada itu bisa juga ya gitu buat kita pakai di event kita oh ya bisa sebatas hubungan pekerjaan pekerjaan jadi kayak mereka ngasih informasi ke kita oh ya rumahnya asalnya dimana nih kalau misalnya ada event jadi bisa dong Mbak nanti ini dihubungin ah bisa 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 usia 22 tahun ini usia yang lagi greng-grengnya bro untuk bekerja lagi semangat-semangat semangat-semangatnya ya sudah berkeluarga belum 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 aku masih kuliah sedil kerja aku kuliah di mana aku kuliahnya di unit terbuka ngambil jurusan hukum bahaya bro calon pengacara calon lawyer yang sembarang godan jurusan hukum tau banget hukum ada pasalnya loh ya sekarang body cemini kena pasal iya bener-bener bener-bener terus ambil gambar posting itu juga nggak boleh iya bener-bener tanpa tanpa seizin dari yang di foto tapi kalau video kita boleh dong boleh kan udah minta izin dulu yang pasti neng anggun semoga kuehnya lancar eh tapi satu hal lagi sebentar walaupun belum berkeluarga secara pribadi orangtua gimana melihat neng anggun ini bergaul di dunia waktu mereka kalau untuk orangtua itu karena beliau sudah percaya jadi tugas saya sebagai anak ya untuk menjaga kepercayaan tersebut gitu dan mereka ya penting kamu gak aneh-aneh gak neko-neko waktunya kerja-kerja waktunya tulang-tulang gitu sih kalau orangtua jujur gimana ya nggak terlalu bikini bikini menilai ini nggak mereka ya mengerti gitu loh tentang istilahnya apa ya nggak semua hal pekerjaan yang nanti dilakukan orang seperti ini nanti bakal bikin iya ya 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 miya karena kalau aku bersyukurnya orangtua aku tuh percaya sama aku jadi aku ya sebagai anak menjaga percayaan tersebut sih karena yang keren-keren dan pesan sebagai orangtua yang tonton video ini berilah kepercayaan kepada anak-anaknya karena rasa takut itu justru menjadi beban untuk semuanya belum tentu hasilnya akan positif yang pun semoga kuliahnya kembali lancar sampai selesai ya sukses, sehat lalu ya thank you banget loh oke, sukses juga untuk kamu